Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lerba Nakia, kelas 2, SD Maku Musuman 8 Saya ingin menceritakan kancil memakan bertimun Pada suatu hari, kancil berjalan sampai pinggir kumpar Waduh, gawat nih, sepertinya aku telah memasuki dalam bilik manusia Wah, ini lalu mentimun Sepertinya aku berkeliling dan melihat mentimun Aku hanya ingin memakan beberapa buah saja kok Hmm, buah mentimun itu terasa besar dan segar Tanpa di sana di kancil, kancil telah menghabiskan semua timun di ladang Waduh, gawat nih Aku telah menghabiskan semua timun di ladang Soalnya harinya, Pak Tani, sang pemilik ladang tersebut pun datang Hmm, kenapa semua timun-timunku rusak? Siapa yang telah memakan timun-timunku? Maaf, teman tadi, kancil datang untuk memakku meminta maaf kepada Pak Tani Itu, Pak Tani, Pak Tani Maaf ya, Pak Tani Kemarin, saya yang telah menghabiskan semua timun di ladang Oleh itu, saya tidak akan memanginya Hah, kenapa ini lecet? Teman-teman, ternyata yang disentuhkan jenis itu bukan dapak tangi Itu adalah orang-orang sawas yang dilumpuri ke Takare Ah, tolong, tolong lepaskan aku Oh, kamu ya yang telah memakan timun-timunku Dasar aku Ampun, Pak Tani, tolong lepaskan aku Pak Tani, membawa kandung pulang dan mengunginya Kancil memutar otaknya Untuk mencari jalan keluar Hmm, aku cerobot sekali Sekarang, jadi dikurung deh Aha, aku mempunyai ide Hei, sobat Apa kancil? Tahukah kamu? Mengapa Pak Tani mengurunkanku di sini? Itu karena kamu telah memakan timun Pak Tani Salah Sebenarnya Pak Tani hendak mengadakan pesta Di situ banyak sekali daging Pak Kang Daging Kalau kamu mau Kamu bisa menungkap tempatku Soalnya Aku tidak suka daging Hmm, nyam-nyam Daging Anging Pak Tani Membukakan pintu kandang Dan mempersilahkan Kancil untuk keluar Begitu anjing Pak Tani ada di dalam kandang Kancil segera mengunci pintu kandang Maafkan aku, kawan Sebenarnya Tadi tidak ada daging panggang 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 Bukan itu Terima kasih Jangan lupa Like and subscribe K Regular Tadi Berik Jangan lupa